Intro Kita bersyukur kepada Tuhan Begitu keindahan Begitu keistimewaan Begitu keundikan Yang berada di kitab suci Digali oleh hamba Tuhan disini Satu persatu Benarkah Agama tidak berguna Benarkah Kebudayaan tidak ada arti Benarkah Filsafat itu Pikiran yang sia-sia Kenapa kita tekan Kristus di dalam agama Filsafat dan Kebudayaan Ketiga hal itu Ada hal yang paling tinggi Yang dicapai oleh usaha manusia Mankind achieve Understanding in philosophy Mankind Gathered All the experience of wisdom And becomes civilization Mankind Try to throw everything away To gain something through religion Tapi semua menjadi kosong Kenapa semua menjadi kosong Tadi sudah diungkapkan Makin buang sesuatu Makin korban sesuatu Makin berusaha sesuatu Di dalam yang dibuang Yang dicari Yang dikorbankan Mendadak ada sesuatu muncul Dalam Diam-diam Untuk menjadikan engkau sombong Orang yang berkebudayaan Pasti lebih sombong Dari orang yang tidak berkebudayaan Orang yang beragama Pasti lebih bangga Dari orang yang tidak beragama Orang yang mengerti Filsafat Pasti lebih sombong Sedikit dari mereka Yang tidak mengerti Filsafat So what is our gain And our loss We never count Very very responsively Sudah-sudah Pada waktu kita mulai Menjadi sombong Menjadi sombong Apa yang kita terima Dikurangi dengan Apa yang Kita hilangkan Tetap Kita Merugi Lebih banyak Dari untung Agustinus pernah Mengatakan Satu kalimat Saya kaget luar biasa Sampai sekarang Masih kaget Dia mengatakan Oh God What they gain In their effort Had lost in their pride Apa yang saja Yang mereka sudah Peroleh melalui Usaha Kegiatan mereka Sudah semua Hilang di dalam Kecongkakan mereka Sudara-sudara Tuhan memberikan Bijaksana Tuhan memberikan Talenta Tuhan memberikan Kesanggupan Tuhan memberikan Uang Tapi ini semua Menjadi kecongkakan Manusia Bukan Coba dia Perempuan yang cantik Yang rendah hati Mana Hampir tidak ada Kalau dia sudah Lihat sendiri Setan mulai datang Sama dia Sebab dia cantik Nanti dia sombong Saya kalau dia Perempuan sombong Bagaimana cantik Saya benci sekali Kalau saya lihat Orang kaya Karena kaya Dia sombong Saya benci sekali Di gereja ini Tidak ada tempat Orang-orang kaya Yang sombong Pergilah Tidak usah kasih Persembahan Tidak apa-apa Si pentong Tidak pernah Memandang Mengharapkan Dari manusia Jangan sombong We are nothing Kira diharapkan Tuhan Tidak ada apa-apanya Semua kecongkakan Agama Lebih hancur Lebih rusak Daripada Orang-orang Yang di luar agama Sudara-sudara Kepalsuan Lebih Penakutkan Dan Berugikan Daripada Semua Yang berani Palsu Kecongkakan Yang Tidak Seharusnya Lebih kasihan Daripada Kerandan hati Yang seharusnya Kalau orang Betul-betul Cinta kamu Cintanya sedikit Semua orang Yang betul-betul Tidak mencinta kamu Membombong Engkau Besar sekali Baik yang mana Alkitab mengatakan Menegur Di depan Lebih berharga Daripada cinta Di belakang Alkitab mengatakan Sama kita Orang yang paling Benci oleh Tuhan Justru ada orang Yang membanggakan diri Self-righteousness Is a Gritestin Orang bagaimana Dosannya besar Kalau dia mau Bertobat Tetap lebih Tegas surga Daripada orang Yang berbuat Baik di agama Tapi sombong Sudara ini Pengertian yang Harus kita tahu Tapi kita sering Tidak tahu Tadi mengatakan Domba yang dijual Dibait alat 22 kali Lebih dari Yang di luar Sudara-sudara Saya tidak tahu Dia berani Mengatakan kaliban ini Betul tidak Mungkin 22 kali Setengah Dia lupa Sudara-sudara sekalian Orang yang naik kapal Terpaksa sendiri Lebih murah Dari yang diatur Oleh pemerintah-pemerintah Karena apa Semua mau Ikut ambil Andil Semua mau Ikut ambil Untung Lalu semua Pake agama Sudara-sudara Saya kalau melihat Membongkar Semua kerusakan Kepalsuan Kesombongan Daripada dunia Semua orang Pake baju yang bagus Sebagai CEO Dan sebagainya Orang Tiongah Mengatakan Itu binatang biar Yang berpakaian Binatang liar Binatang buas Yang berpakaian Waktu kelihatan Berpakaian Soban Kelas Tinggi High society member Tapi kalau dibuka Maka orang-orang Perancis Pada waktu revolusi Mengatakan So many sins Are done Inside The government Of the pastors And the priests Begitu banyak Dosa Yang disimpan Di belakang Baju pendeta Begitu banyak Kerusakan Yang disimpan Di belakang Toha Daripada Orang agamawan Sudara Yesus berkata Engkau kelihatan bersih Tapi dalamnya Mengisi Segala kejahatan Sebagai piringnya Keliatannya Keliatan bersih Dicuci di luar Dalam isi Segala macam Kejahatan Maka orang mengatakan Lebih baik Tidak ada agama Ternyata Ada agama Dunia masih Begitu kacau Maksud mereka Kalau tidak ada agama Lebih baik Saya menjawab Ada agama Pun begitu kacau Apalagi Tidak ada agama Ada seorang Yang tanya Pertanyaan Apa kebedanya Ada agama Dan tidak ada agama Ada apa Yang berusak Dan agama telah Membuat manusia Begitu kotor Begitu nazis Sudara-sudara Manusia Kalau tidak ada agama Jadi apa Jadi seperti Rusia Pada waktu Stalin Menjadi diktator Dia melakukan hal Yang begitu jahat Begitu berani Begitu kejam Dan orang-orang Yang bersalah Kepul komunisme Semua ditangkap Dibuang Ke satu tempat Yaitu Aki Pelago Gulak Aki Pelago Gulak Itu sebenarnya Adalah Semua penjara-penjara Yang berada Di Siberia Sampai seorang Yang namanya Sozen Jitsin Ini orang Rusia Menulis buku Mengenai Gulak Api Pelago Buku yang membongkar Kerusakan-kerusakan Yang dilakukan Oleh orang-orang Yang tidak beragama Tidak ada Tuhan Atis Baru membuktikan Bahwa agama Memang rusak Tetapi Tidak ada agama Lebih rusak Kebudayaan Tidak Semua benar Tapi kalau Tidak kebudayaan Lebih rusak Filsafat Kebudayaan Agama Bukan semuanya Tidak bernilai Ada nilainya Tetapi nilainya Ditambah dengan Kepalsuan Dan Kecongkakan Sehingga semua Menjadi kebencian Dari Tuhan Allah Apakah patung Engkau bilang Tuhan benci agama Tuhan benci Kebudayaan Tuhan benci Akan Filsafat Sudara-sudara Semua Dengan motivasi Yang baik Tetapi semua Tidak bisa Tolak Side effect Soekrates Salah satu Orang paling baik Di dalam sejarah Dan akhirnya Di negara Yang mencari Filsafat Justru harus Membunuh Filosofi yang terbaik Salah satu Gubernur yang terbaik Di dalam sejarah Tetapi dia harus Masuk penjara Karena apa Agama Filsafat Agama Kebudayaan Bukan tidak baik Tetapi tidak bisa Menghilangkan beberapa Akar Pertama Motivasinya Dicampuri Oleh motivasi Yang lain Semua orang Mau baik Semua orang Mau cari baik Menuntut baik Tetapi tidak Menuntut baik Sekaligus Menuntut uang Itu sebab Di dalam hal yang baik Setan dah tinggal diam Dia membuat Motivasimu Serong Sesudah engkau Mencapai Keunggulan Akademik Motivasi lain Mulai muncul Supaya engkau Mau cari duit Bukan mau Melayani manusia Sudara-sudara What is good Paulus There is no goodness In our flesh Di dalam tubuh manusia Tidak ada kebajikan Datang kepada Tuhan Here I am I am good Campar Masuk neraka Sudara-sudara Kita semua orang jahat Semua berdosa Agama memperbaiki kita Sebelum memperbaiki kita Mereka cari untung dulu Kebudayaan Filsafat Pendidikan Banyak orang buka sekolah Untuk cari uang Banyak orang buka gereja Cari uang Sudara-sudara Seorang di Bandung Mengatakan Saya kerjapan Ruki Kerjakan Ruki Waduh Sekarang Dagang Susah Sekarang Saya Daco Ini Daco Itu Cokereja Apa maksudnya Itu untung Paling banyak Orang datang Perpuluhan Diambil Diambil Pendidikan sendiri Itu ada Dagang apa Yang labanya Begitu besar Caranya apa Tiga Sewa gedung yang bagus Orang pasti datang Karena gereja-gereja Sudah tua Sudah kusum Kursinya sudah ada Kutub busuk Bau Kedua Cari pendeta Yang paling pinter Kutbah Ketiga Cara Menyambut Yang paling hangat Nah Gereja tidak mau Pak gedung jelek Pakai hotel lima bintang Karena apa Gedung yang paling baik Gereja tidak ada Sekolah teologi Cari pendeta Yang pinter Kutbah Isi disini Saya kasih Ampelau Lebih besar Kebanyakan Pendeta Memang hidupnya Sederhana Gereja Kasih Uang juga Tidak banyak Nah sekarang Kalau kutbah Di gereja sendiri Tidak dapat banyak Kalau kutbah Di gereja yang besar Dikasih Ratusan ribu Satu kali Atau Jutaan Satu kali Ya sudah Kesitu saja Lalu orang Gereja Sudah bosan Di gereja Pergi bintang lima Ini yang cocok Untuk saya Masa saya Berdagang besar Pergi gereja yang kuno Di pinggirnya Kali yang busuk Ketungnya sudah puluhan tahun Kursinya sudah hampir rusak Saya cocok disini Datang ke hotel Bintang lima Bisa begini Karena Tuhan berkata Karena Tuhan berkata Kalau engkau Jangan orang Kristen Bisa kaya Coba lihat Pendeta disini Kaya-kaya Di Amerika Seorang pendeta Membeli Sedang mobil Berapa juta Dolar Dikritik Dikritik habis-habisan Sesuai dunia Tampil di televisi Sudara siapa berani Kritik saya Tau tidak saya Anak raca Siapa racanya Yesus Tidak ada Yesus punya anak Coba cari Alkitab Dari pertama sampai akhir Yesus tidak ada anak Yesus ada sudara Kamu anak Yesus Angkat tangan Saya usir kamu keluar dari sini Sudara-sudara Kita sudara Yesus Amin Dia anak sulung Kita anak-anak Allah Karena dia Kita menjadi anak Allah Tidak ada orang Kristen Anak raca Anak raca musti kaya Anak raca musti mewah Anak raca musti Makmul Musti kaya Itu semua ajaran setan Sudara-sudara Lalu pendidikan mengatakan If you criticize me Because my car is too expensive Please tell me Is there any car More expensive Than my car And where is it sold I will immediately buy a ticket To fly there And to get that car Again Kasih tahu saya mobil Lebih mahal Yang mana Saya langsung terbang Pergi beli mobil Itu Karena saya anak raja Setiap kalimat salah Tidak sadar Masih bangga Itu agama Saya berkata Kesudara Tuhan Mendirikan Memberikan Menghasilkan Orang yang bisa Beragama Tuhan Mencipta manusia Yang bisa berpikir Filsafat Tuhan Membuat manusia Satu-satunya Makhluk Yang bisa Kumpulkan Bijaksana Tradisi Dan menjadi Kebudayaan Civilization Is a Kristalization Of the human Experience Human Wisdom In the thousands Of years Living on this earth Di dalam dunia ini Manusia kumpul Manusia hidup Manusia hidup Dan mempunyai Semua pengalaman Dikumpulkan Menjadi kebudayaan Dan menjadi Civilization Peradaban Saya tanya Seorang penggoban What is the difference Between culture And civilization Dia pikir Dia jawab Kita Kebanyakan Orang campur Aduk Kebudayaan Culture Civilization Culture Civilization Kebudayaan Culture Juga kebudayaan Tidak Kebudayaan Culture Lebih umum Civilization Itu Sudah lebih Memuncak Kalau kebudayaan Itu adalah Cara Hidup manusia Sekarang Saya menderita Definisi Apakah agama Apakah kebudayaan Apakah Filsafat Mulai Daripada Filsafat Filsafat Itu Permulaan Dari Gerika Dan Dikumpulkan Dua istilah Menjadi Satu Fileo Sophia Fileo I love Sophia Wisdom Aku Mencintai Bijaksana Jadi Filsafat Berarti Sesuatu Yang bernilai Yang dicintai Oleh manusia Lalu dipikirkan Dijadikan Satu yang mateng Menjadi Sesuatu Pengertian Daripada Bijaksana Yang tinggi Dan orang-orang Yang suka Adalah orang Mencinta Bijaksana Itu namanya Filosofi Filos Sophos Filia Sophia Fileo Sophie Itu namanya Filsafat Filsafat Pencintaan Terhadap Bijaksana Itu namanya Filsafat Tapi Heran Sekali Pada Waktu Orang Yang sudah Hebat Disebut Engkau Ada Filosofi Engkau Pencinta Filsafat Engkau Filosof Tetapi Sudara-sudara Ada Seorang Yang Mengatakan I am not A Filosofi I Do not Have Any Wisdom I Am Only A Man Who Chase Upon Wisdom And Never I Think I Am Vice Enough Saya Bukan Orang Bijak Saya Hanya Orang Yang Mencukai Mengejar Bijaksana Dan Habis-habis Itu rendah hati Bijaksana Mulai Dari Filsafat Kerika Dan Bisak Nasak Nah Sebelum Socrates Filosofat Filosofat Filosof Filosof Semua Mencari Sesuatu Di luar Mereka Sendiri Kenapa Ya Bintang Ini Bulan Ini Setiap Bulan Beza Keluar Waktunya Kenapa Matahari Kadang-kadang Gelap Lalu Mereka Mulai Melihat Rotasi Menghitung Jarak Lalu Membandingkan Semua Yang Berada Di Gejala Gejala Astronomi Lalu Mereka Catat Itu Sebelum Socrates Semua Filosof Cuma Bahas Dua Hal Pertama What is Nature Yang disebut Alam Itu Apa Di Dalam Alam Ada Apa Gejala Gejalanya Apa Semua Catat Tulis Hitung Lalu Kalkulasi Semua Menjadi Pengetahuan On Nature Sebelum Socrates Semua Buku Yang Paling Penting Cuma Dua Tema Tema Pertama On Nature Tema Kedua On Principles Menyelidiki Alam Lalu Ditanya Lu kok Tahu Sobat Saya Hitung Bagaimana Cara Hitung Sobat Saya Ukur Ukur Pakai Metelan Metelan Dari Mana Ditanya Tanya Akhirnya Semua Bongkar Ini Semua Namanya Prinsip Pakai Prinsip Apa Menemukan Apa Pakai Alat Apa Mendapatkan Jawaban Apa Melalui Metode Apa Metode Menemukan Ajaran Apa Ini Semua Dua Nature As an Object Of my Research Principle As a Method Of my Research Saya Pakai Prinsip Alat Apa Untuk Menemukan Rahasia Apa Di Dalam Alam Dua Baca Buku On Nature On Principles On Principles On Nature Mengenai Nature Hanya Laut Mempunyai Arti Yang Lain Mirip Dengan Apa Yang Tercantum Dalam Alkitab Fasal 3 Ayat 15 Yang Dari Kekal Sampai Kekal Itu Namanya Nature Dan Itu Nature Yang Dari Kekal Sampai Kekal Tidak Ada Di Penciptaan Itu Ada Tuhan Allah Sendiri Jadi Laut Coba Membayang Akhirnya Menemukan Banyak Hal Yang Mirip Dengan Alkitab Tapi Dia Bukan Kristen Kristus Belum Datang Dia Bagi Filsafat Untuk Bicarakan Bayang Bayang Kristus Yang Di Hatinya Yang Dia Tidak Tahu Ini Kalau Saya Analisa Lagi Pasti Belum Selesai Hari Ini Nah Sudara Sudara Setelah Filsafat Sucrates Orang Yang Berevolusi Orang Yang Berinovasi Orang Yang Mempunyai Keberanian Dobrak Dan Dia Mengatakan Kenapa Kau Berani Menjelaskan Kau Berani Menjelaskan Alam Semesta Coba Tanya Alam Semesta Dari Mana Tidak Bisa Dijawab Yang Tahu Tahu Apa Gejala Gejala Apa Yang Ada Yang Kapan Tahu Mungkin Dari Selamanya Sama Selamanya Memang Begitu Sudara Kalau Manusia Melihat Matari Dari Timur Ke Barat Sampai Dari Timur Ke Barat Ini Pasti Dari Ratusan Juta Tahun Sampai Sekarang Begitu Tidak Ada Perubahan So You Think The Nature Estetic Nature Unchanged Nature Original Like This Before Like This Now Like This Forever Like This Engkau Sudah Mempunyai Paradigma Alam Semesta Tidak Berubah Lalu Saya Sekarang Adalah Orang Bisa Menyelidiki Saya Bisa Berubah Alam Semesta Tidak Berubah Saya Coba Menemukan Dalilnya Lalu Menjadi Ilmiah Yang Boleh Dipelajari Orang Lain Waktu Dan Kedua Soekretus Mengatakan Kalau Engkau Mengajar Tentang Orang Lain Saya Mau Tanya Engkau Selidiki Alam Bukan Kalau Engkau Selidiki Alam Saya Mau Tahu Engkau Apapun Mau Tahu Tapi Engkau Tidak Pernah Selidiki Dirimu You Want To Know Everything Outside Of You You Even To Know Who You Are Kalau Engkau Sendiri Siapa Engkau Tahu Cuma Maunya Tahu Segala Sesuatu Di Luar Dirimu Itu Malu Engkau Mengetahui Segala Sesuatu Tentu Tepat Tentu Akurat Tentu Betul Tapi Engkau Surah Sombong Maka Dia Mengajar Satu Kalimat Not Say Out Before You Want To Know Everything Yang Sendiri Tidak Tahu Diri Siapa Mau Tahunya Semua Buat Apa Engkau Siapa Tahu Tidak Engkau Tidak Tahu Kalau Engkau Mau Tahu Diri Pakai Alat Apa Engkau Mau Tahu Astronomi Pakai Alat Ini Itu Prinsipenya Ada Metodanya Ada Tapi Kalau Engkau Mau Tahu Diri Dari Mana No One Can Tell You Who You Are Itu Sebab Socrates Membuat Revolusi Filosofat Daripada Mau Ngetahui Segala Sesuatu Luar Diri Menjadi Mulai Mengetahui Diri Siapa Dan Dia Sudah Memberikan Rangsangan Ini Tapi Dia Tidak Memberikan Jawaban Sudara Sudara Can You Know Yourself How Can You Know Yourself Through Which Kind Of Criteria Which Kind Of Standard You Can Understand Yourself Sampai Reformasi Calvin Mengatakan Untuk Mengetahui Diri Engkau Perlu Mengetahui Allah Karena Engkau Dicipta Oleh Allah Untuk Mengetahui Allah Engkau Harus Mengetahui Diri Karena Engkau Dicipta Menurut Pesat Telah Dan Allah Jadi Knowing You Know God Through Know Yourself First You Know Yourself Through God And His Standard To Understand You Ini Dua Siapa Dulu Siapa Belakang Calvin Fasal Pertama Dari Institut Tidak Bicara Yang Mana Dulu Tapi Ini Ada Dua Macam Pengetahui Harus Ada Sukratus Mulai Merubah Merubah Jadi Sesudah Itu Selain Astronomi Ada Antropologi Selain Teori Alam Ada Teori Moral Teori Alam Semesta Setelah Mekanis Bisa Dihitung Tapi Teori Mengenai Moral Sulit Dihitung Mulai Ada Dari Mutlak Menjadi Tidak Mutlak Jadi Pada Real Menjadi Yang Sangat Kiasan Sangat Sulit Dimengetahui Jadi Disitu Filsafat Mulai Roba Menjadi Filsafat Mengenai Kosmologi Filsafat Mengenai Aksiologi Filsafat Mengenai Moralitas Filsafat Mengenai Antropologi Filsafat Mengenai Banyak Bidang Dan Sudah Sudah Bijaksana Manusia Mereka berkembang Filsafat 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 Negeri Yang mempunyai Filsafat Yang paling penting Dua Satu Adalah Kerika Kedua Cina Dan Perkembangan Filsafat Paling penting Waktunya Adalah Kira-kira 600 tahun Sampai 300 tahun Sebelum Krisis Baik Filsafat Greka Maupun Filsafat Cina Dan Greka Menemukan Orang Thales Anasimander Anasimander Lucretius Empedocles Lalu Zeno Lalu Aristotle Plato Socrates Di Tiongkok Laozi Hongzi Chuzi Mekzi Mengzi Semua Di antara 300 tahun Itu Ada 300 tahun Masa Keemasan Manusia Mencari Kebenaran Setelah 300 tahun Berhenti Setelah Aristotle Tidak Lagi Perkembangan Banyak Setelah Laozi Tidak Lagi Perkembangan Banyak Lalu Seterusnya Sampai Sekarang Sudah Lebih Daripada 2300 tahun Semua Penyelidikan Baik Greka Maupun Cina Hanya Footnote Sejak 2300 tahun Yang Lalu Cina Menghasilkan Menci Dan Menci Sampai Sekarang 2300 tahun Semua Filosof Tidak Perkembang Banyak Mendalam Ia Tetapi Menjadi Footnote Semua Itu Menjadi Penjelasan Dari Laozi Dari Hanfei Hanfei Ahli Hukum Ahli Metafisika Menci Akhli Filosof Perkembangan Kongzi Laozi Lietzi Zwangzi Semua Filosof Waktu Saya muda Saya belajari Semua Saya bukan Seorang Pemuda Yang Mau Percaya Hanya ke Amerika Atau keluar Baru bisa Mempunyai Pengetahuan Banyak Buku Yang bisa Kita cari Kita Tundas Kita cari Dan Sudara-sudara Saya bandingkan 600 tahun Sebelum Kristus Dikerika Menghasilkan Orang Heraklitus Thales Lalu Sesudah itu Sampai Kristus Lahir Tambah Lagi 600 Tahun Maka Sesudah itu Tidak ada Agamawan Yang besar 1200 Tahun itu Menjadi Masa yang Paling penting Baik Filosofat Kemudian Agama Berkembang Di dunia Sesudah Ulang-ulang Footnote Penjelasan Yang tele-tele Yang diperhatikan Yang besar Sudah Tidak ada Seorang Filosof Perancis Namanya Renan Dia mengatakan In the last 2000 years All the Philosophy In West Is only A footnote Of a Great Man Called Plato Filosofi Plato Menjadi Induk Lalu Semua Filosof Terus 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 Itu Hanya Menjadi Penjelasan Daripada Dia Saja Sudara-sudara Pada Waktu Socrates Menemukan Anthropology Dan Moralitas Di timur Menemukan Moralitas Dan Anthropology Lalu Setelah Socrates Plato Memperkembangkan Menjadi Satu Idealisme Dan Kosmologi Yang besar Sekali Sesudah Muridnya Dagi Aristotle Memperkembangkan Akan Geologi Kembang Fisika Tentang Kemistri Tentang Geologi Tentang Biologi Semua Yang Lebih Praktis Dan Tentang Metodologi Epistemologi Itu Semangsi Yang Terbesar Dan Semua Filosof Sudah Jadi Sistem 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 Manusia Belajar 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 Sekarang Kalau Engkau Belajar Di Amerika Gelar Tertinggi PHD Itu Pengaruh Gerika Karena PHD Ada Doktor Of Filosofi Kenapa Saya Belajar Astronomi Dapetnya PHD Kenapa Saya Belajar Bintang Binatang Juga Dapet PHD Karena PHD In Geology PHD In Astronomy PHD In Chemistry PHD In Theology Semua Dipengaruhi Oleh Gerika Sudara Sudara Tetapi Ingat Gerika Pake Otak Orang Barat Pake Logika Orang Timur Pake Hati Orang Timur Pake Pengalaman Feeling Sensasi Itu Sebab Di Barat Menemukan Filosofat Di Timur Menemukan Agama Dalam Kebudayaan Barat Dan Timur Agama Dan Filosofat Penting Sekali Sehingga Waktu Waktu Bicara Tentang Agama Paling Bawa Itu Moralitas Engkau Bicara Tentang Kebudayaan Paling Tinggi Itu Moralitas Morality Is A Border Line In The Common Ground Of Religion And Culture Yang Bicara Tentang Kebudayaan Tak Mungkin Tidak Bicara Tentang Moralitas Bicara Tentang Agama Tidak Mungkin Tidak Bicara Mengenai Moralitas Tapi Agama Selain Moralitas Masih Ada Ibadah Kesucian Kegekalan Terus Ketinggi Sampai Tuhan Nah Ini Yang Paling Rendah Yang Paling Sederhana Moralitas Di Dram Filosofat Kebudayaan Kita Bicara Tentang Kebudayaan Makan Kebudayaan Pakaian Kebudayaan Jalan Kebudayaan Adat Kebudayaan Semua Daripada Hidup Sebagai Manusia Interaction Of Society Dan Sebagainya Tapi Akhirnya Mesti Bicara Tentang Moralitas Jadi Moralitas Terendah Dari Agama Tertinggi Dari Kebudayaan Menjadi Satu Common Ground Orang Yang Pentingkan Moralitas Dan Tidak Pentingkan Yang Lebih Tinggi Itu Menjadi Gereja Liberal Orang Yang Pentingkan Penebusan Injil Tapi Tidak Pentingkan Moral Itu Menjadi Orang Konservatif Sekarang Kita Bila Radikal Radikal Itu Adal Mereka Mementingkan Agamanya Lebih Terpenting Dan Moral Untuk Mencapai Tujuan Agama Berani Membantai Berani Membunuh Karena Moral Tidak Penting Membela Agama Lebih Penting Tapi Orang Yang Lebih Mementingkan Hidup Sederhana Hidup Hari-hari Hidup Pergaulan Polularitas Mereka Pentingkan Agama Moralitas Sehingga Sudara Engkau Melihat Ini Ada Ada Urutannya Ada Satu skill Ada Definisi Masing-masing Agama Perlu Tidak Perlu Kebudayaan Perlu Filsafat Perlu Tetapi Semua orang Mempunyai Pikiran Yang Pinter Sekali Sehingga Tidak Usah Belajar Filsafat Tapi Dia Ada Filsafat Sendiri Saya Kasih Tahu Setiap Orang Adalah Filosof Cuma Belum Diakui Saja Sudara Filosof Tapi Tidak Ada Orang Aku Karena Tidak Ada Gelar Tidak Tidak Akademik Tapi Filosof Cara Makan Ada Prinsip Sendiri 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 Everyone Is An Individual Everyone Is Religious Everyone Is Filosof Everyone Is Cultural Being Kita Semua Tidak Bisa Lepas Dari Tiga Hal Ini Tapi Tiga Hal Ini Ada Tidak Standar Mutlak Ada Tidak Sesuara Kriteria Yang Akurat Ada Patokan Yang Harus Ada Pada Semua Maka Disitu Kita Melihat Banyak Agama Bicara Tandang Golden Rule Wah Ini Menjadi Pentegakan Moral Tiongkok 2.570 Tahun Semenjak Confuci What You Do Not Want Do Not Do It To Others Ini Golden Rule Confucianisme Tidak Mungkin Lenyap Karena Ini Penting Sekali Untuk Masyarakat Tapi 500 Lebih Tahun Per Waktu Yesus Lahir Dia Mengkoreksi Semua Dengan Kalimat Sekaligus Membalikkan Dari Negatif Menjadi Positif What Do You Want Do It To Others Engkau Ingin Diperlakukan Bagaimana Lakukanlah Kabar Orang Lain Ini Golden Rule Dari Kristen Ada Orang Mengatakan Itu Dari Hilal Sudah Ada Itu Bukan Yesus Yang Inufati Semua Penghina Yesus Selalu Memakai Kalimat Yesus Tidak Ada Barang Baru Semua Kutipan Semua Ambil Orang Lain Semua Curian Pada Waktu Saya Berkata Kau Sudara Waktu Yesus Berbicara Satu Kalimat Satu Kalimat Semua Itu Original Yang Lain Cuma Bayang Yang Kebocoran Saja Tuhan Membiarkan Orang Mempunyai Common Grace Mendapatkan Sesuatu Sesuatu Yang Kekal Hanya Dalam Kristus Lalu Biarkan Mereka Tahu Sehingga Sebelum Yesus 500 Tahun Di Krika Ada Seorang Namanya Heraklitos Dia Memakai Istilah Logos Lalu 500 Tahun Sebelum Yesus Tuhan Mengizinkan Konfusus Di Tiongkok Pakai Istilah Golden Rule Kelihatan Mereka Dulu Yesus Baru Ada Padahal Mereka Salah-salah Kristus Yang Membenarkan Sama Seperti Sebelum Engkau Mengetahui Jawaban Yang Paling Akurat Yang Paling Sepurna Paling Mutlak Yang Paling Baik Sudah Ada Pengertian Desatus Mengenai Persoalannya Itu Apa Sudah Sudah Yesus Sendiri Datang Mengkonfirmasikan Nah Itulah Menjadi Standar Tertinggi Jika Yesus Tidak Tenggap Dunia Kita Menerima Samar-samar Semua Golden Rule Yang Salah-salah Yang Kurang Seperti Konfucu Konfucu Mengatari What You Do Not Want Don't Bring To Others Yang Kau Tidak Mau Jangan Kasih Orang Lain Tetapi Yesus Yang Kau Inginkan Berikan Ke Orang Lain Ke Berdahulu Konfucu Pasif Yesus Aktif Yang Original Adalah Yesus Tetapi Yang Bayang Baya Pernah Bocor Keluar Seperti Ada Orang Tahu Itu Konfucu Tuhan Membiarkan Manusia Semua Mempunyai Common Kris Manusia Semua Mempunyai Konsep Konsep Agama Filsafat Kebudayaan Tetapi Tidak Mempunyai Patokan Yang Paling Akural Dan Standar Sampai Kristus Datang Dan I am The way I am The truth And I am The life Sudara Bagi Saya Kalimat Ini Kalimat Yang Mungkin Dibicarkan Orang Yang Pernah Menjadi Manusia Yang Paling Agung Akulah Jalan Akulah Kebenaran Dan Akulah Hidup Sekarang Saya Mau Gambar Coba Tayangkan Apa yang Saya Gambar Disini Disini Adalah Asia Disini Saya Tulis Amerika Ini Asia Ini Eropa Ini Afrika Ini Arab Ini India Ini Korea Ini China Ini Asia Tenggara Ini Inggris Ini Adalah Malaysia Sumatera Jawa Peringsi Amerika Sebelah Sini Sana Ini Australia Disini Cross Dan The cross Center Is the place Jesus Was born Yesus Dilahirkan Di dalam Titik Pertemuan Antara Timur Dan Barat Antara Utara Dan Selatan Dan Di Timur Beberapa Kebudayaan Paling Besar Pertama Adalah Kebudayaan China Kedua Kebudayaan India Di Barat Kebudayaan Paling Penting Romawi Dan Mesir Di Tengah Sini Ada Mesopotamia Pendahulu Daripada Kristus Dan Tengah Dunia Sudara-sudara Pada Waktu Yesus Mengatakan I am The way Aku Adalah Jalan Dia Bicara Kepada Asia Waktu Yesus Mengatakan I am The truth Dia Bicara Kepada Eropa Dan Dia Mengatakan I am The life Dia Bicara Kepada Seluruh Dunia Mengapa Penganaliasan Seperti Ini Karena Asia Adalah Satu Satunya Kontinen Satu Satunya Benua Yang Menghasilkan Agama Jangan Kira Orang Barat Menemukan Apa Orang Barat Menemukan Nothing Bahkan Mitologi Gerika Banyak Curian Dari Timur Tengah Sudara-sudara Yang disebut Aprodites Atau Venus Itu Sebenarnya Adalah Aprodites Asalnya Adalah Sesuatu Dewa Perempuan Di Timur Tengah Sudara-sudara Dan Barat Mempunyai Mitologi Adalah Perubahan Daripada Sesuatu Yang Dari Timur Mereka Tidak Menjadi Agama Karena Ala-ala Mereka Jauh Lebih Kurang Ajar Lebih Biadab Lebih Imoral Daripada Manusia Zeus Berjina Dengan Perempuan Lain Dewa Tertinggi Curi-curi Menjadi Angsa Menjadi Angin Menjadi Awan Pergi Ke rumah Perempuan Tudungi Lalu Berjinah Sama Perempuannya Orang Lain Itu Adalah Mitologi Yang Begitu Kotor Begitu Kasar Sehingga Akhirnya Sukerata Semua Ilah Karena Allah Yang Tertinggi Hanya Satu Di Surga Saya Tidak Mau Lagi Percaya Dan Dia Dihukum Mati Mengapa Sukerata Menjadi Orang Percaya Satu Allah Karena Mungkin Dia Berdekatan Dengan Orang Yahudi Monoteis Yang Sedang Berdagang Di Persia Atau Berdagang Di Gerika Dan Dia Menemukan Mereka Dapat Kabar Oh Your God Is Only One God Your God Is Holy God Your God Is Righteous God Your God Is God Of Truth I Need That God And The God Of Mythology In Greek Is God Of Immorality God Of Committing Adoptress Semua Ilah Berjina Mencurinya Orang lain Berbuat dosa Segala macam Membunuh Mengfitnah Saya tidak mau Percaya itu Gerika Jadi menjadi Beradab Menjadi Percaya Ada Allah Yang Esa Menjadi Mundoteisme Mulai Daripada Socrates Ini Semua Pengaruh Dari Asia Asia Jangan Hina Jangan Minder Asia Adalah Satu Satunya Benua Yang Bisa Menimbulkan Bisa Menghasilkan Agama Tidak Ada Satu Agama Yang Besar Ditemukan Di Barat Di Afrika Di Amerika Tidak Menemukan Agama Agama Paling Besar Semua Di Asia Tapi Asia Menjadi Negara Paling Bobrok Karena Banyak Agama Itu Pura-pura Munafik Palsu Tidak Jujur Tidak Sungguh Sungguh Sampai Yesus Datang Baru Mengatakan I'm The Truth Agama Cari Apa Cari Jalan Lalu Barat Apa Sumbang Filsafat Setelah Aristotle Maka Silocisme Induction Deduction Logic Epistemology Berkembang Di Gerika 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 Bukan Meninggalkan Sesuatu Yang Bernilai Sampai Sekarang Yaitu Mitologi Tidak Gerika Meninggalkan Cara Menyelidik Cara Logika Yang Kuat Sampai Sekarang Sehingga Melalui Gerika Dan Semua Logika Daripada Deduksi Induksi Silogisme Aristotle Sekarang Semua Penemuan Baik Astronomi Kimia Kemistry Fisika Semua Itu Ada Karena Pengaruh Gerika Tapi Tidak Bisa Menjalan Kepada Jalan Yang Benar Akhirnya Betul Betul Jalan Kepada Kebenaran Setelah Kitab Suci Ditemukan Firman Tuhan Itu Betul Betul Menjadi Satu Pengarah Kita Kepada Kebenaran Dan Mereka Ada Logika Melalui Iman Agama Cari Jalan Melalui Logika Epistola Cari Kebenaran Dan Yesus Mengatakan I Am The Truth Bagi Pengertian Saya Dia Berkata Bara Semua Orang Asia Are You Seeking For Ways Are You Seeking For Religions Engkau Kira Engkau Dengan Agama Bisa Ke Surga Itu Jalan Muka Itu Jalan 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 Saya Berkata Akulah Satu Satunya Jalan I Am The Way Singular I Am The Truth Singular Aku Ada Jalan Kembali Kepada Bapak Aku Kebenaran Mengerti Bapak Kecuali Aku Engkau Tidak Seorang Kembali Kepada Bapak I Am The Truth I Am The Way I Am The Life Yang Cari Jalan Mati Tengah Jalan Yang Cari Kebenaran Mati Tengah Pencarian Tetapi Aku Sudah Mati Dan Bangkit I Am The Only Savior Am The Only Life Giver Am The Only Mediator I Am The Only One Bring You Back To God Kristus Mati Dan Bangkit Menjamin Iman Kita Mempunyai Arti Dan Mempunyai Makna Jikalau Yesus Tidak Bangkit Paulus Yang Kau Percaya Itu Semua Kosong Jikal Yesus Tidak Bangkit Aku Yang Beritakan Kabar Kening Semua Menjadi Sia Sia Agama Kebudayaan Tidak Membawa Manusia Filsafat Tidak Membawa Manusia Dan Sekarang Tidak Mendekati Akan Hari Kiamat Yesus Datang Kembali Kita Melihat Perkembangan Agama Makin Besat Tidak Perkembangan Agama Makin Besat Tidak Membawa Kebajikan Makin Tinggi 150 Tahun Yang Lalu Seorang Filosof Seorang Teolog Seorang Agamawan Seorang Paling Pinter Di Dalam Seluruh Sejarah Salah Satu Di Antara 28 Yang Paling Paling Pinter Di Denmark Namanya Soren Abi Kierkegaard Saya Pernah Tata 200 Lebih Orang Paling Pinter Barat Timur Kuno Sekarang Semua Lalu Saya Rasa Penting Saya Coret Coret Akhirnya Sisa 80 Saya Rasa Sisa 20 Lebih Waktu 20 Lebih Saya Bila Tidak Bisa Coret Lagi Termasuk Socrates Termasuk Augustinus Termasuk Aquinas Termasuk Martin Luther Ini 28 Orang Sudara Sudara Lalu Saya Mulai Memikirkan Mengapa Kristus Adalah Yang Paling Tinggi Kenapa Kristus Lebih Dari Semua Sebagai Pendeta Sebagai Seorang Teolog Sebagai Seorang Penginjau Saya Harus Bertanggung Jawab Saya Ambil Keputusan Tidak Ada Satu Kalimat Yang Saya Kodbakan Dari Mimbar Yang Saya Tidak Setuju Semua Yang Saya Kodbakan Harus Saya Deeply Convicted Saya Sendiri Percaya Itu Kebenaran Saya Sendiri Mengabdi Saya Sendiri Patuh Kepada Kalimat Itu Baru Saya Keluar Dari Mimbar Sehingga Tidak Bisa Diberkati Oleh Tuhan Tuhan Menanti Tuhan Mau Memakai Orang Yang Jujur Orang Yang Sungguh Sungguh Orang Tidak Ada Sedikitpun Penipuan Kepalsuan Dan Hal-hal Yang Dikelabui Lalu Menjadi Katanya Hamba Tuhan Yesus Menjadi Terang Dunia Terang Terangan Menyatakan Kesejatian Yang Berlainan Dengan Semua Orang Parisi Pada Waktu Yesus Mengatakan I am The True Wine Akulah Anggur Yang Sejati Seorang Amerika Namanya Paul Walsher Dia Mata When He Says This He Means That Other Religious Leaders Among You Are Not True Ones Semua Orang Parisi Semua Palsu Palsu I am The Only One True Yesus Adalah Satu Satu Yang Sejati Di Dalamnya Tidak Ada Dosa Tidak Ada Kegelapan Alkitab Mengatakan Di Dalam Diri Allah Tidak Ada Kegelapan Juga Tidak Ada Bayang Bayang Perubahan Wah Saya Kagum Sekali Ini Dua Kalimat Membuat Saya Pikir Bertahun Tahun Terima Tidak 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 Ada Kegelapan Semua Terang Semua Benar Semua Sejati Itu Seperti Kitab Suci Boleh Dibongkar Dianalisa Dikritik Dan Diselidiki Oleh Siapapun Sampai Seratus Ribu Tahun Engkau Tidak Menemukan Ada Kalimat Palsu Semua Kitab Kitab Dari Agama Lain Tidak Berani Tidak Berani Diterjemahkan Ribuan Bahasa Karena Mereka Pakai Istilah Ini Bahasa Surga Tidak Boleh Sembarangan Dikanggu Itu Di Dalamnya Lain Kitab Silahkan Baca Selidik Kitab Ini Dia Acak Yesus Yesus Mertanya Engkau Selidiki Kitab Dan Engkau Mengetahui Di Dalamnya Ada Hidup Kekal Tetapi Engkau Tidak Datang Kepada Diriku Hidup Kekal Bukan Tulisan Hidup Kekal Di Kristus Yang Mati Dan Bangkit Come Untuk Me Follow Me Kristus Kristus Melampaui Agama Kristus Melampaui Kebudayaan Kristus Melampaui Semua Filosofat My God Is True God My God Is Living God Alaku Allah Yang Hidup Alaku Allah Yang Sejati Aku Seumur hidup Tidak Akan Cari Uang Pekin rumah Tolong Ayo Kasih Tuhan Berkati Kamu Saya Berkati Tuhan Juga Berkati Tidak Mau Kasih Kasih Tidak Mau Ya Sudah Tetapi Kita Bersandar Kepada Tuhan Sudara Yesus Mengatakan Ini Semua I am The way For you Religious People Trust in Me Go Back to God Through Me Konsep Agama Berbuat Baik Yesus bilang Tidak Jika Engkau Tidak Datang Keberku Tidak Melalui Aku Engkau Tidak Bisa Kembali Kepada Allah Lalu Berkata Barang Siapa Yang Tidak Bisa Diperkenan Oleh Allah Karena Kelakuannya Kebajikannya Datang Keberkrisus Dia Akan Akibat Engkau Diterima Saya Bersyukur Orang Pertama Mendapatkan Darah Yesus Lalu Ditebus Lalu Diselamatkan Justru Bukan Petrus Orang Pertama Yang Diselamatkan Yesus Kristus Adalah Perampok Yang Jahat Itu Dari Mana Dia Diselamatkan Dia Sudah Disunat Mungkin Ya Mungkin Tidak Karena Kita Tidak Tahu Dia Orang Kafir Atau Dia Orang Israel Yang Asli Apakah Dia Adalah Seorang Sudah Dibaptis Tidak Pernah Jadi Bukan Disunat Bukan Dibaptis Bukan Menjalankan Torat Tapi Standar Yesus Yesus Hari Engkau Memperoleh Kerajaanmu Dan Kembali Tolong Ingat Aku FB Mayor Di London Mengatakan Dia Cuma Minta Diingat Tuhan Yesus Bukan Ingat Duduk Sama Saya Berpesta Di Pirdaus Dia Bidang Hari Itu Yesus Menjawab Bukan Hari Itu Hari Ini So Real So Concrete Tuhan Yesus Memberikan Jaminan Bukan Mudah Mudahan Mudah Mudahan Berarti Tidak Pasti Hari ini Dengan Sesungguh Sungguhnya Aku Berkata Kepan Kamu Ekau Dan Aku Berada Di Dalam Meja Yang Sama Berpesta Di Haban Tuhan Allah Ini Kristen This Is Christ Christ Di Agama Banyak Orang Memikirkan Di Filsafat Banyak Orang Membahas Meskipun Mereka Tidak Tahu Yang Dibahas Itu Yesus Tapi Sebenarnya Seluruh Kitab Sudah Memberitahu Kabar Kita Yang Disebut Logos Oleh Heraklitus Yang Disebut Logos Oleh Stoitisme Yang Disebut Tau Oleh Kung Yang Disebut Tau Oleh Lao Yang Disebut Brahma Oleh Hindu Di Dalam Agama Konfusius Tau Isma Brahma Isma Hindu Isma Dan Di Dalam Filsafat Daripada Kerika Semua Bicara Tentang Kristus Tapi Mereka Tidak Tau Itu Kristus Cuma Tau Ada Sesuatu Namanya Logos Ada Sesuatu Namanya Tau Ada Sesuatu Namanya Brahma Sudara Itulah Agama Kasian Sekali Manusia Pada Agama Lalu Melalui Agama Mau Tuhan Yesus No Are You Seeking The Way I Am The Way Akulah Jalan Tidak Melalui Aku Tidak Seorang Bisa Kembali Kepada Allah Bapak Maka Yesus Satu Satunya Jalan Waktu Yesus Makan I Am The Truth Dia Berkata Kepada Orang Barat Kamu Mencari Kebenaran Kebenaran Dimana Di Socrates Dia Tidak Pernah Mengatakan Kebenaran Di Aristotle Tidak Di Rign Tidak Di Kegogar Tidak Di Semua Filosof Tidak Not Even One Men Call He Himself I Am The Truth Kecuali Yesus Datanglah Kabarku Tidak Sesuatu Yang Tidak Benar Tidak Sesuatu Yang Palsu Tidak Satu Kalimat Penipu Tidak Sesuatu Yang Tidak Betul Mempaparkan Kebenaran Yang Sejati Kepada Engkau Only In Me I Am The Truth Dan Pendiri Agamu Di Kuburan Dimana Pendiri Pendiri Agama Yang Memberi Jalan Kepadamu Mereka Sendiri Mati Tengah Jalan Mereka Semua Dikuburkan Sekarang Masih Ada Tulangnya Masih Ada Abunya Masih Ada Kuburannya Satu Satunya Manusia Yang Tidak Kuburan Yesus Krisus Selain Itu Ada Dua Orang Yang Melambangkan Dia Satu Adalah Elias Satu Adalah Lagi Enok Satu Lagi Tidak Kuburannya Karena Sudah Diambil Mayannya Oleh Mikael Mikael Sudah Ambil Tidak Mengizinkan Orang Israel Datang Ke Berkuburannya Sehingga Tidak Bisa Menemukan Kuburan Musa Tetapi Yang Betul Kosong Kuburan Yesus Krisus Kamu Ikut Orang Orang Yang Kuburannya Terisi Kamu Hidupnya Kosong Kamu Ikut Yesus Kristus Yang Kuburannya Kosong Kamu Terisi Oleh Roh Kristus Sudah Ini Jelas Sekali When The tomb Is Something Inside Of The Founder Or The Followers Will Experience Emptiness Barang Siapa Mengikut Seorang Pendiri Agama Yang Ada Isinya Di Kuburan Yang Ikut Akan Kosong Barang Siapa Mengikut Yesus Yang Kuburannya Kosong Hidup Dia Akan Di Isi Amin Waktu Orang-orang Datang Mencari Yesus Mereka Mencari Yesus Nangis Nangis Pagi-pagi Ratab Datang Sampai Di Kuburan Ada Terang Bercahaya Dua Malaikat Yang Menjaga Kuburan Yesus Mereka 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 Mencari Yang Hidup Di Tengah Orang Yang Mati Ini Pertanyaan Tantangan Terbesar Untuk Memberikan Kugahan Kepada Agamawan The Greatest Awakening Power And The Challenging Sentence In The History Spoken By Any Angel Ini Paling Besar Mereka Berkata Mengapa Mencari Yang Hidup Di Tengah Yang Mati Lu Cari Yang Mati Pagi Kuburan Cari Yang Hidup Tidak Ada Di Kuburan Sekarang Engkau Mencari Yesus Yesus Tidak Mati Yesus Sudah Bangkit Kenapa Cari Yang Bangkit Di Tengah Tengah Yang Mati Pulang Isu Tidak Disini He Is Not Here He Is Reason Wah Saya Lihat Semua Kalimat Kalimat Yang Dibicarakan Oleh Malekat Saya Kumpulkan Nomor Satu Ini Di Al-Qida Banyak Kalimat Malekat Nomor Satu Why You Are Seeking After The Living One Among The One He Is Not Here He Is Reason Semua bilang Puji Tuhan Suara lembut Begitu Sekali lagi Satu Dua Tiga Karena dia bangkit Engkau Tidak Usah Nangis Karena dia Bangkit Engkau Tidak Usah Minder Tidak Usah Kecewa Paling Banyak Dibunuh Tetapi Jangan Lupa Yang Bunuh Kita Akan Dihakimi Oleh Tuhan Kita Yang Dibunuh Akan Mengalami Kebangkitan Sama Seperti Kristus Tidak Usah takut Sudara Sudara Barang siapa Yang mencelakai Orang benar Hatinya Tidak Sejahtera Dan Akhirnya Pada Hari Kiamat Akan Dihitung Semua Dosamu Barang siapa Yang mati Untuk Tuhan Dipenjarakan Untuk Tuhan Yang Dianiaya Bagi Tuhan Akan Diberi Diberi Pahala Yang Besar Karena Kristus Sudah Bangkit Kita Tidak Usah Takut Sudara Sekalian Sekarang Saya Mau Bicara Beberapa Hal Lagi Di Dalam Agama Ada Logos Tau Berama Baik Gerika Baik India Baik Cina Yang Rabah Tapi Tidak Tau Itu Siapa Alkitab Mengatai Itu Kristus Berarti Ada Semacam Wahyu Tuhan Diberikan Kepada Orang Timur Yang Luar Biasa Bijaksana Dimana Semua Teologi Dari Filsafat Barat Ada Satu Saya Mengajar Filsafat Barat Sudah 42 Tahun Saya Mengajar Teologi Sudah Lebih Daripada 45 Tahun Dan Saya Mempelajari Filsafat Agama Kebudayaan Saya Tidak Pernah Menemukan Kaliban Ini Ada Sesuatu Yang Jadi Dilahirkan Tidak Bila Dicipta Sebelum Ada Langit Ada Bumi Jadi Sebelum Ada Segala Sesuatu Sesuatu Yang Ajaib Itu Sudah Ada Keliling Beredar Mana Mana Tidak Pertahan Mempelajar Tuli Berada Pada Diri Sendiri Tidak Ada Tobangan Tidak Penunjang Tidak Sesuatu Yang Menjadi Akarnya Tapi Dia Tak Pernah Berubah Yang Disebut Tuli Itu Artinya Merdeka Pukai Berarti Unchangeable Logos Is Unchangeable Reality Logos Ini Independent By Himself Logos Is Rotating Everywhere Without Depending On Others Logos Is Forever And Ever Existing In Itself Wah Ini Tau Lalu Kalimat Terakhir Koyi Wei Tiansyamu And He Can Be The Mother And The Source Of Everything Exist Apa Itu Siapa Yang Dilahirkan Sebelum Dunia Diciptakan Kecuali Yesus Siapa Yang Ada Para Dirinya Tanpa Penopangan Kecuali Kristus Siapa Yang Tidak Pernah Perubahan Dari Kemarin Sekarang Sampai Selamat Malam Itu Yesus Kristus Siapa Yang Independent Siapa Yang Tidak Nopang Tidak Ditopang Siapa Yang Menjadi Induh Segala Sesuatu Everything Started From Him Everything Comes Out From Him And He Is Mother Of Everything Forever And Ever From Eternity To Eternity Without Beginning Without Ending Sampai Yesus Kristus Lahir Sudara Tuhan Tidak Beritahu Karena Satu Orang Yang Agamawan Pun Karena Tidak Layak Orang Parisi Tidak Satu Mengetahui Yesus Hari Itu Lahir Orang Alkitab Tidak Satu Mengetahui Itu Lahir Akhlitaran Tidak Satu Tidak Beritahu Dua Macam Orang Semacam Orang Kafir Di Tempat Yang Jauh Agama Dibuang Orang Yahudi Saya Agama Saya Adalah Seorang Prius Seorang Imam Seorang Yang Melayani Tuhan Tuhan Bila Who are you I don't care I Tell this To the Wise Men In the east Orang Majus Di timur Yang Diberitahu Pergi Perangkat Sekarang Lihat Bintang Ada Satu Raja Paru Lahir Engkau Pergi Mereka Melintasi Padang Berantara Raut Pasir Melintas Akan Gunung Melikat Laut Akhirnya Datang Ke Tanah Judea Dan Mereka Menemukan Yesus Kedua Macam Orang Paling Miskin Di Seluruh Bangsa Yahudi Yaitu Miskin Sampai Malam Malam Masih Musi Kemeter Kerja Di Luar Tema Luar Rumah Yang Berada Di Padang Melantara Dan Mereka Berkata Hey Pengembala Jangan Takut Aku Beritahu Hari Ini Dilahirkan Tuhan Kristus Juru Selamat Di Penlehem Dua Macam Orang Diberitahu Yang Lain Semua Yang Beragama Berkebudayaan Tinggi Yang Tidak Berkebagian Engkau Melihat Semua Bijaksana Tuhan Bagaimana Atur Semua Ini When Christ Was Born The First Night He Was Born No One Knows No Religious Founders No Religious Leaders Are Able To Understand Are Qualified To Know The Message Mereka Tidak Berhak Mengetahui Karena Tuhan Tidak Kasih Tahu Kasih Tahu Sama Orang Majus Yang Terus Lihat Langit Mencari Kalau Begini Buat Apa Saya Dibaptiskan Jadi Orang Beragama Malah Dibuang Sama Tuhan Engkau Jadi Orang Sungguh Mengikut Yesus Engkau Tidak Dibuang Oleh Tuhan Pengembala Orang Paling Miskin Malam Masih Mesti Kerja Kalau Tidak Ada Uang Makan Dan Pada Waktu Malam Itu Tuhan Beritahu Mereka Pergi Cari Bayi Yang Dibungkus Dengan Kain Tidak Itulah Kristus Di antara Tujuh Nama Yang Malekat Beri Kepada Manusia Tentang Yesus Ada Tiga Yang Diberikan Kepada Orang Paling Miskin Dua Yang Diberikan Kepada Yusuf Dua Yang Diberikan Kepada Maria Yesus Mempunyai Tujuh Nama Tujuh Tujuh Bukan Dikasih Sama Yusuf Maria Dikasih Sama Malekat Only The Angels Gifted Seven Names For Jesus Kristus Tuhan Juru Selamat Immanuel Dan Sang Kudus Anak Allah Tempat yang Paling Tinggi Tujuh Nama Ini Semua Diberikan Sehingga Kita Sekarang Panggil Yesus Panggil Kristus Panggil Tuhan Panggil Juru Selamat Panggil Immanuel Semua Itu Nama Bukan Diberi Oleh Maria Bukan Diberi Oleh Yusuf Diberi Oleh Malekat Tuhan Mengasihi Dan Memberikan Wahyu Kepada Mereka Sudah Sudah Jesus Is The Only One Who Gives Away To Return To God Jesus The Only One Who Revealed Truth For Men To Understand God Dari Dari Kebenaran Diturunkan Malam Yesus Dari Yesus Manusia Mendapat Jalan Menuju Ke Surga From There Here From Here There Only Made Possible By Jesus The Only Mediator Between God And Men Sudara Sudara Saya Mengakhiri Serama Ini Kalau Dunia Begitu Agama Dari Mana Kita Tahu Yang Mana Yang Benar Sudara Sudara Yang Menyebut Yesus Yang Menyebut Allah Suci Adil Penuh Kasih Dan Baik Hanya Satu Agama Agama Kristen Yang Paling Suci Bukan Manusia Tidak Ada Suci Satu Pun Tidak Ada The Only Holy One Of God Siapa Yesus Kristus Yesus Tidak Berdosa Yesus Pernah Di Kodbanya Menteriakan Suatu Kalimat Menjadi Sesuatu Tantangan Terbesar Di bidang Moral Sepanjang Sejarah Manusia No one Give that Kind of Challenge Just like Jesus Christ When he Say Who Among You Can Point Out My Sin Siapa Di antara Kamu Yang Bisa Menunjukkan Aku Berdosa Tolong Berani Cari Dosaku Dimana Kalimat Tantangan Itu Sudah 2000 Tahun Tidak Pernah Ada Jawaban Kita Tidak Usah Debat Banyak Banyak Hal Orang Ini Kena Allah Tuhan Pimpin Saya Saya Tidak Percaya Saya Selalu Skeptik Kepada Manusia Saya Selalu Kurang Percaya Kepada Pendiri Agama Atau Pemimpin Agama Tapi Saya Tidak Berani Dan Tidak Mungkin Dan Tidak Pernah Menemukan Ada Salah Sesuatu Apapun Dari Yesus Kristus Di Alkitab Who Is My God Who Is My Savior Who Is My Master Who Is My Lord For Me That Is Absolutely Clear Saya Jelas Siapa Tuhanku Siapa Jurus Ramadku Siapa Penebusku Siapa Allah Yang Sejati The God In Christ Is The True God Allah Di Dalam Kristus Itu Allah Yang Sejati Allah Di Luar Kristus Allah Yang Saya Tidak Ngerti God Was In Christ Ini Sebu Buku Yang Judulnya Ditulis Oleh Seorang Yang Bernama Adalah Diuluh Yang Menulis Buku God Was In Christ Di Amerika Sudara-sudara Allah Adat Di Kristus Terakhir Saya Bicara Tentang Satu Pujangga Yang Namanya Kothoth Ephraim Lessing L-A-S-S-I-N-K Cari di Google Sudara-sudara Kothoth Ephraim Lessing Abad ke 19 Di Jerman Dia bukan Orang Kristen Dan Dia Ada Di Lingkungan Kristen Dan Dia Mengamati Satu Hal Lalu Menulis Sesuatu Cerita Pendek Yang Lucu Sekali Nama Dari Cerita Itu Adalah Nathan The Wise Nathan Yang Berbijaksana Ceritanya Pendek Sekali Tapi Artinya Beratus Teratus Tahun Mencerahkan Manusia Dengar ya Nathan The Wise Mengatakan Ada Seorang tua Namanya Nathan Sebelum Dia mati Dia khawatir Satu Hal Yaitu Ada Satu Cincin Yang Turun Temurun Dari Nenemoyang Ratusan Tahun Akhirnya Sebelum Papanya Mati Bila Nathan Here I keep Use This Ring This Is Precious This Is So Valuable Karena This Ring Is Not Only Materially By Gold But Di Dalamnya Ada Kuasa Agama Kuasa Kaib Kuasa Besar Who Have This Ring He Can Love God And Can Love People Barang Siapa Yang Mempunyai Cincin Ini Dia Akan Mendapatkan Kasiat Kuasa Besar Dari Cincin Ini Dia Menjadi Orang Cinta Tuhan Dan Cinta Manusia Ngerti Dari Ada Berapa Cincin Berapa Katanya Ngerti Ditanya Nggak Ngerti Semua Ada Berapa Cincin Turun Kepada Siapa Nathan Dari Dari Orang Tua Orang Tua Orang Tua Lalu Papanya Mati Dia Baik Pakai Cincin Itu Sampai Dia Sendiri Sudah Tua Dia Mereka Saya Mesti Turun Kecin Kepada Anak Cilaka Anak Tiga Kas Yang Mana Tiga Tiga Sama Sama Equally Treat Him As Father So Honored Him Tiga Tiga Menghormati Dia Tiga Baik Sama Dia Jadi Waktu Dia sebelum Mati Ini Mesti Turunkan Turun Kemana Turun Kebesar Yang Dua Yang Tiga Tidak Ada Turun Yang Kedua Yang Pertama Ketiga Tidak Ada Turun Ke Bungsu Maka Yang Ketua Tidak Ada Dia Bingung Bingung Sabenari Bingung Tuanya Dibingungkan Oleh Satu Cincin Siang Malam Tidur Tidur Tapi Ada Waktu Dia Sudah Sakit Keras Kali Dia Sudah Tidak Lama Lagi Saya Mati Ini Cincin Bagaimana Mau Kasih Yang Besar Lihat Yang Kedua Ketiga Kasian Kasian Kedua Tengok Yang Kecil Kasian Tiga Tiga Dikasian Lalu Kalau Cincin Dipecah Jadi Tiga Bici Satu Gempar Sedikit Sedikit Semua Ada Sedikit Tidak Bisa Itu Keturunan Dari Nenek Mua Yang Harus Utuh Tidak Boleh Dikanggu Tidak Boleh Pecah Menurut Kothold Efraim Lessing Nata ini Orang bijaksana Dia Bawa Cincin Itu Pergi Ke Tukang Cincin Tolong Bikin Dua Lagi Syaratnya Sama Beratnya Sama Emasnya Sama Karatnya Sama Bentuknya Semua Sama Beratnya Sama Sudara Sudara Lalu Tukang Cincin Betul Betul Jujur Sungguh Sungguh Tidak Tidak Rahasia Cuma Bikin Yang Sama Tua Persis Jadi Tiga Tiga Dia Bawa Kembali Dia Pikir Sudah Selesai Ini Cerita Luar Biasa Pendek Tapi Arti Besar Sekali Dia Lalu Sebelum Mati Panggil Anak Sulungnya Masuk Kamar Ada Rahasia Saya Ada Sesuatu Hadiah Untuk Engkau Karena Engkau Begitu Cinta Sama Papa Cincin Ini Cincin Satu Satunya Turun Temurun Dari Berapa Puluh Generasi Sampai Di tangan Papa Papa Sayang Kamu Ini Cincin Untuk Kamu Lalu Papa Mau Meninggal Dunia Yang Teruskan Warisan Ini Ya Papa Terima Kasih Papa Papa Lebih Baik Sehat Sehat Jangan Terlalu Cepat Bagi Harta Yang Penting Papa Sehat Tak Mungkin Nak Saya Sudah Terlalu Tua Saya Mesti Meninggal Dunia Ambil Cincin Tidak Pergi Dia Pakai Anak Kedua Sini Dia Ambil Lagi Satu Cincin Ini Cincin Cincin Dari Nenek Moyang Ini Cincin Pusaka Keluarga Ini Engkau Ambil Bapak Bapak Mati Anak Kedua Baru Tahu Dia Begitu Dicintai Ayah Satu Cincin Tidak Kasih Yang Lain Kasih Dia Yang Pertama Sudah Dapet Satu Dia Dapet Satu Lagi Terima Kasih Pak Bapak Sehat Lebih Bapak Umur Panjang Tidak Mungkin Bapak Sudah Mau Pergi Terima Kasih Badi Bapak Pagi Anak Ketiga Bapak Mempunyai Satu Cincin Bapak Sayang Kamu Mau Kasih Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Pewaris Keluarga Ini Mempunyai Cincin Asli Yang Tunggal Satu Satunya Di Dunia Sudah Tiga Tiga Terima Cincin Tidak Lama Kemudian Dia Menghembus Kena Pas Terakhir Mati Lalu Tiga Tiga Anak Semua Pikir Dia Mendapat Cincin Asli Dia Dapat Cincin Pusaka Cincin Satu Satunya Mulai Bangga Saya Punya Cincin Warisan Ini Saya Cincin Dari Nenemoyang Bapak Sendiri Bilang Sama Saya Suruh Saya Masuk Kamarnya Kasih Saya Anak Kedua Biar Cincin Di Saya Ini Dia Keluarga Bapak Sendiri Kasih Tahu Sendiri Ngomong Sama Saya Lalu Yang Ketiga Biar Tidak Ada Di Saya Ini Cincin Semua Di Saya Tiga Tiga Itu Semua Bersyukur Karena Dia Mendapat Gincin Benarkah Tiga Tiga Dapat Yang Asli Jawab Tidak Maka Tema Drama Itu Saya Tidak Senang Mesti Dia Bilang Nathan Penipu Gitu Ya Bisa Bila Nathan Yang Berbijaksana Dia Kira Dia Bisin Tiga Dia Bijaksana Padahal Dia Menipu Dua Yang Jujur Sama Satu Apakah Dia Sungguh Kasih Yang Satu Itu Mungkin Dia Sudah Sendiri Lupa Tidak Tau Yang Mana Yang Benar Jadi Dia Menipu Sudara Sudara Lalu Kothol Efraim Lessing Mengatakan Satu Kalimat Inilah Tiga Agama Agama Pertama Yahudi Amal Kedua Kristen Apakah Ketiga Islam Orang Orang Yahudi Mengatakan Aku Telah Menerima Wahyu Tuhan Kebenaran Allah Di Sini Saya Pewaris Yang Asli Orang Kristen Mengatakan Sayalah Yang Mengwarisi Kebenaran Allah Sayalah Yang Asli Saya Yang Diberikan Warisan Oli Tuhan Islam Mengatakan Semua Salah Saya Yang Benar Karena Saya Mendapatkan Wahyu Paling Besar Paling Terakhir Paling Mudlak Sempurna Tidak Salah You Salah You Salah Maka Masing Masing Ada Radikalnya Ada Kepastian Ada Kecongkakannya Agama Agama Semua Memiliki Sesuatu Yang Murni Yang Asli Yang Paling Sempurna Dari Tuhan Allah Nathan The Wise Ditulis Oleh Ephraim Lessing Ephraim Lessing Tidak Kasih Tahu Yang Mana Yang Benar Dia Cuma Mengatakan Dunia Hanya Bisa Tahu Agamana Yang Benar Kalau Agama Itu Menyatakan Cinta Kasih Yang Sejati Kepada Allah Dan Cinta Kasih Yang Sejati Kepada Manusia Maka Maka Engkau Tahu Cintin Yang Mana Yang Benar Sudara Sudara Everyone Claim He Is The Right One Everyone Claim He Is The Original Authentic Tetapi Bukan Mulutmu Silahkan Ngomong Saya Kali Benar Saya Dari Tuhan Ini Warisan You Semua Salah Jangan Sombong Engkau Bisa Membuktikan Engkau Sungguh Cinta Allah Engkau Sungguh Cinta Manusiaka Kalau Tidak Bisa Omong Apapun Omong Kosok Tidak Gunanya Saya Rasa Di Dalam Cerita Nathan The Wise Ada Kebenaran Yang Tertentu Yang Bisa Kita Pelajari Tetapi Yang Tulis Sendiri Tidak Tahu Cara Ini Cara Penipu Saya Mau Tanya Mungkinkah Allah Menipu Manusia Jawab Mungkinkah Allah Mengatakan Sama-sama Semua Kitab Sama Semua Agama Sama Lalu Biar Engkau Sendiri Tertipu Di Dalamnya Allah Senang-senang Saya Yang Paling Menang Saya Tidak Percaya Allah Itu Saya Tidak Percaya Semua Jawaban Sama Saya Tidak Percaya Semua Kebenaran Satu Saya Tidak Percaya Semua Kitab Benar Kalau Tuhan Allah Yang Satu Memberikan Kebenaran Kepada Satu Yang Lain Pasti Bukan Dia Yang Kasih Atau Orang Itu Kira Itu Asli Dari Tuhan Padahal Tuhan Tidak Mengatakan Lalu Kita Mulai Nathan The Wise Mulai Nathan The Wise Drama Yang Pendek Itu Menimbulkan Satu Kerakan Baru Di Eropa Saya Kira Punya Engkau Sehebat Seperti Itu Tidak Ada Di Indonesia Tidak Ada Di Tiongkok Dak Jerman Pernah Menghasilkan Pujangga Dan Sebenarnya Di Sejarah Sastra Jerman Nathan The Wise Ditulis Oleh Hothold Ephraim Lessing Dan Lessing Bukan Pujangga Yang Tertinggi Jerman Hebat Jerman Pada Abad Kira Kira 1780 Sampai 1813 Di Antara 20 Tahun Itu Kehilangan Orang Paling Hebat Beethoven Meninggal 1827 Hegel Meninggal 1830 Lebih Gute Meninggal Di Dalam Kira-kira 15 Tahun Pujangga Terbesar Jerman Mati Komponis Terbesar Jerman Mati Penyair Jerman Yang Besar Mati Semua Orang Paling Hebat Di Sastra Musik Kebudayaan Filsafet Jerman Mati 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 Saya Sangat Kagum Kepada Jerman Dan Saya Sangat Kesel Kepada Jerman Menghasilkan Beethoven Menghasilkan Hegel Schiller Menghasilkan Guter Juga Menghasilkan Hitler Yang Jengkel Hitler Sudara-sudara Tapi Peninggalan Orang kuno Yang kita Belajari Kita Harus Mempelajari Melalui Pengertian Kitab Suci Untuk Menilai Semua Saya Tidak Tahu Jawaban Cothole Ephraim Lessing Itu Apa Saya Baca Buku Yang lain Mengenai Ini Tapi Saya Tidak Akan Bicarakan Sekarang Saya Cuma Baca Memberitahu Kabar Engkau Firman Yang Sejati Memberikan Dampak Orang Itu Sungguh-sungguh Mengasihi Allah Sungguh-sungguh Mengkorbankan Diri Sungguh-sungguh Mengasihi Sesama Manusia Dari sini Engkau Minta Tuhan Pimpin Engkau Menjadi Orang Bijaksana Dan Engkau Bisa Membedakan Siapa Dari Tuhan Siapa Bukan Dari Tuhan Bagi Bagi Saya Christ Is The Only Answer Who Say On The Cross Forgive Them Father Because What They Do They Do Not Know Bapak Bapak Ampunilah Mereka Karena Apa yang Mereka Kerjakan Mereka Tidak Mengetahui Satu-satunya Menyerah Diri Satu-satunya Relah Mengkorbankan Diri Sama Dipakuti Ajak Life Saya Berhenti Disini Kiran Tuhan Memberkati Kita Semua Hari Ini Tema Yang Paling Sulit Christus Dalam Agama Christus Di Dalam Bijaksana Christus Di Dalam Kebudayaan Sudah Terpapar Dengan Gamblang Sudah Terbicara Diceritakan Dengan Begitu Jelas Sekarang Saya Minta Sudara Mau Engkau Kembali Kepada Christus Yang Adalah Allah Yang Adalah Manusia Yang Adalah Satu-satunya Pengantara Di Tengah-tengah Allah Dan Manusia Mau Engkau Mari Kita Berdoa Berwaktu Semua Tunda Kepala Siapa Berkata Tuhan Saya Bersyukur Keparamu Seminar Hari Ini Menggugah Hati Saya Membawa Saya Kembali Kepada Tuhan Dan Engkau Mau Menerima Tuhan Yesus Menerima Jurus Lama Satu-satunya Sebagai Milikmu Sebagai Penebusmu Dan Cintai Dia Dan Cintai Sesama Manusia Ada Orang Demikian Dipersilakan Dengan Hormat Acung Gendangan Sudara Siapakah Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Siapa Yang Berkata Saya Memang Sudah Menerima Dia Dan Saya Akan Mencintai Dia Seumur Hidup Acungan Tangan Sudara Siapakah Puji Tuhan Puji Tuhan Siapa 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 Berkata Siapa Berkata Tuhan Memberikan Kepada Aku Pedoman Bijaksana Pimpinan Karakan Rokudus Sehingga Saya Boleh Menjadi Yang Mencintai Tuhan Sesungguhnya Ada Orang Demikian Angkat Tangan Sudara Siapakah Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Mari Kita Berdoa Bersama Bapak Di dalam Surga Meskipun Begitu Banyak Orang Menyatakan Diri Adalah Anak Allah Adalah Kristus Adalah Jurus Selamat Tapi kami Melihat Hidupnya Kelakuannya Pembicaraannya Dan Sekarang Karakternya Adalah Sama Sekali Tidak Cocok Sehingga Kami Lari Kembali Ke Bertuan Minta Bijaksana Surgawi Kiranya Romu Yang Kudus Ro Allah Ro Kristus Ro Suci Ro Kebenaran Memberikan Pendoman Kabar kami Memberikan Disending Power Kabar kami Sehingga Kami Boleh Sungguh Mengetahui Siapa Tuhan Dan Jurus Selamat Kami Dengar Dua Kami Berkati Kami Masing Dalam Nama Yesus Kristus Penebus Dan Jurus Selamat Kami Yang Hidup Kami Sudah Berdoa Amin Gloriam Innes Sistema selamat menikmati 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 selamat menikmati